Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di pelajaran kemahiran hidup Materi kali ini kita akan belajar bersama tentang kolase bahan alam Pengertian kolase adalah Kerajinan tangan yang dibuat dari berbagai macam bahan Contohnya adalah kaca, kertas, kain, kayu, aneka biji-bijian Yang ditata dan ditempelkan pada permukaan gambar yang sudah ada di kertas Sehingga terbentuk karya seni yang baru Beberapa contoh bahan-bahan untuk membuat kolase adalah Kolase dari kayu atau serutan pensil Serutan pensilmu bisa kalian gunakan untuk membuat kolase Seperti contoh pada gambar di bawah ini Bisa berbentuk pohon, rumah, kupu-kupu, dan lain-lain Kolase dari kaca Pecahan kaca bisa kita gunakan untuk bahan kolase Indah sekali bukan? Kita dapat melihat kolase kaca di kaca jendela Atau kaca yang ada di meja Biji-bijian Biji-bijian terdiri dari Biji gajang hijau, jagu, beras, beras warna hitam, otek, makanan burung, dan lain-lain Nah, kolasenya bisa kalian buat seperti bunga matahari dan berbentuk kupu-kupu Kolase dari biji Kolase dari biji Aneka macam biji-bijian Seperti biji jagung, kacang hijau, beras merah, beras hitam, otek, makanan burung, dan lain-lain Bisa kalian gunakan untuk membuat kolase berbentuk bunga matahari, kupu-kupu, dan lain-lain Contoh kolase dari biji-bijian yang lain Seperti yang ada pada gambar ini Kolase kupu-kupu Terbuat dari biji jagung dan kacang hijau Kolase berbentuk gajah Terbuat dari biji kacang hijau Sedangkan yang putih-putih ini adalah otek makanan burung Yang terakhir Berbentuk ikan Terbuat dari biji kacang hijau Biji jagung yang sudah dihaluskan Dan beras Kolase dari kertas bekas Kolase dari kertas bekas Mudah sekali membuatnya Kalian cukup dengan merobek Kemudian kalian remas Kalian bentuk kecil-kecil Dan bisa juga Kalian bentuk Sesuai pola dalam gambar Kolase dari kertas Bisa juga Dengan digunting Dengan bentuk pola yang sama Kemudian Kalian tempelkan Seperti Pada contoh Di gambar ini Bagus sekali bukan? Bahan dan alat untuk membuat kolase Adalah Kertas gambar yang tebal Lem Kalian bisa menggunakan Lem fox yang bening Biji-bijian Wadah atau tempat Untuk meletakkan Biji-bijian tersebut Mislila akan membagikan Tips membuat kolase Yang pertama Pastikan Semua bahan Dalam keadaan kering Sebelum digunakan Jika tidak Maka Bahan-bahan tersebut Akan mudah membusuk Dan berjamur Pada kolasemu Yang kedua Oleskanlah lem Secukupnya Perlahan-lahan Dan jangan terlalu banyak Kenapa Miss? Karena Bisa Merusak kertas Sehingga Kertasmu Menjadi Berlubang Langkah pertama Ketika kita akan Membuat kolase Adalah Satu Siapkan kertas Yang sudah bergambar Atau berpola Dua Beri lem sedikit Demi sedikit Pada gambar Yang sudah tersedia Ketiga Jangan langsung Memberi lem Kesemua bagian gambar ya Keempat Letakkan biji-bijian Kedalam kertas Yang sudah diberi lem Kelima Kalian bisa memakai cara Masukkan gambar Pada wadah Yang berisi biji-bijian Yang keenam Goyangkan Wadah Tersebut Sehingga Biji-bijian Akan menempel Dengan rata Pada kertas Yang sudah diberi lem Mudah sekali kan? Setelah itu Tunggu Sampai lem Mengering Kalau sudah mengering Tada! Alhamdulillah Sudah jadi deh Kalau sudah jadi Jangan lupa Bereskan Dan bersihkan kembali Semua bahan Yang kalian gunakan Jaga kebersihan ya Pertemuan minggu ini Tidak ada penugasan Kita Belajar materinya saja Sampai jumpa Anak-anak hebat Sampai bertemu Kembali di pelajaran Kemahiran hidup Bersama Miss Lila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh